Tapi gue gak suka juga Kadang kalau ada bahasa Mas Rian yang lulusan SMP aja bisa kayak gitu Yang ijazahnya cuman SMP aja bisa kayak gitu Karena itu akan jadi contoh yang buruk Karena gak semua orang punya peluang yang sama kayak gue Bener gue ijazah cuman sampe SMP Tapi kan orang tua gue Haji Arianto Punya usaha Gue gak kesulitan nyari kerja lah intinya Tapi dulu Karena pernah gue ceritain kan 2003 Gue pernah berusaha keluar dari circle beliau Sampai akhirnya gue jadi sales panci Iya kan Karena apa? Karena gak punya ijazah Jadi buat kalian yang masih pendidikan nih Kuliah kayak sekolah kayak Mas kejar sekolah lu tuh sampe selesai Jinjang pendidikan lu Kalau orang tua lu mampu lakukan sampe selesai Karena semakin tinggi pendidikan lu Semakin bagus peluang kerja Dan ngeliat gue Gue pada saat itu Pak Haji punya usaha Kalau Pak Haji gak punya usaha Gak mungkin gue jadi direktur operasional sejak umur 19 tahun Walaupun cuman ngelola bis 5 unit Udah ada retable loh mas Masih fokus di pekalauan aja Iya tapi kan gue nutupin semua kekurangan pendidikan gue Dengan cara gue hidup selama 20 tahun mas Jadi Kekurangan gue dalam hal Dalam hal pendidikan Itu gue tutup Dengan cara gue hidup selama 20 tahun Dan 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar mas Separuh persis umur gue Gue pake buat ngembangin HR Selama 20 tahun Dan pandangan baik dari semua pengusaha Respon baik dari semua instansi yang berhubungan dengan transkortasi Dan pandangan baik dari latangan operasional dan lain-lain Tentang gue Itu kan tergantung bagaimana cara gue hidup selama 20 tahun Kalau kalian melihat saat ini positif Berarti kan gue bener-bener luar biasa tuh ngejalanin hidup 20 tahun Gak bisa dibilang enteng juga Belum tulus nganggup kayak gue Rencana mau tambah lain mana mas Tetap difokus di pekalauan area aja mas Mas, tanglet biaya kekir sama pajak bus kecil mas Kalau PT Nilai pastinya beda-beda tergantung tahun Tapi yang jelas kecil Karena kan kita pake PT Kalau lulusan sarjana tapi masih kesulitan mencari pekerjaan Kan gue tadi bilang gak masalah dapet mas Seenggaknya peluang dapet kerjanya semakin baik Peluang dapet kerjanya semakin baik Bukan berarti lu jadi dokter Anders apa gimana terus lu gampang nyari kerjaan Gak ju Lu S1, S2, S3 Gampang dapet kerjaan Gak ju Seenggaknya peluangnya lebih banyak dan lebih banyak Gak mudah supaya orang mempercayakan barangnya dimuat oleh kita Butuh bertahun-tahun Betul Tuh kan lu gak bukti Butuh effort Info polo MTI dimana mas? Di Cawang mas Ketik di google PO Mahendra Transport Cawang Atau PO Mahendra Cawang Ntar ada Bus 5 dan 6 Bodinya apa? Insya Allah Adiputro semua Di pelosok berapa tahun mas? 98 sampai status boyongku 2003 awal mas Hampir 5 tahun lah kurang lebih Peluang sekarang susah mas Yang mudah karena adanya orang dalam Susah bukan berarti gak bisa kan mas? Iya gak? Susah bukan berarti gak bisa kan? Apa maksudnya? Contoh gue deh Gue berusaha ngadirin MTI Satu tahun jatuh bangun mas Sampai gue jatuh ke titik terburuk ibarat Tapi nyatanya bisa Berarti butuh apa? Butuh konsistensi Ketekunan mas Harapan dan niat baik Sekali lu dibikin jatuh sama Allah Dua kali lu dibikin jatuh sama Allah Tiga kali lu dibikin jatuh sama Allah Sepuluh kali lu dibikin jatuh sama Allah Bukan berarti terus Yang ke sebelas lu dibikin jatuh juga Dengerin tuh baik-baik tagline gue ya Satu kali lu dibikin jatuh sama Allah Dua kali lu dibikin jatuh sama Allah Tiga kali lu dibikin jatuh sama Allah Sepuluh kali lu dibikin jatuh sama Allah Dua puluh kali lu dibikin jatuh sama Allah Belum tentu yang ke dua puluh satu kalinya lu dibikin jatuh juga Sampai minta sabaran Gopay Dibohongin orang Dikibulin orang Dimainin kesono kesini Hidup dari Gopay kalian Buat gue sama temen-temen gue Hasilnya Intinya kita harus Mensyukuri semuanya Intinya kita harus berjuang Dunia ini gak ada barang gratis Semua hal yang Kita tuh ada harga Gue pernah bilang kayaknya kuat gue Ada harga yang harus kita bayar Dalam setiap keputusan yang kita ambil Dalam hidup Gopay orang Lah lu kalau tau mas Gue kemarin habis dikerjain orang mas Bayangin Gue dulu pernah mas Di PHP dikerjain orang 3 bulan Dikerjain orang Gak tau tuh orang suruhan Apa emang kayak gimana gitu Dikasih angin di surga sampai 3 bulan Di konci gue diket Gak bisa kemana-mana Permandu juga gitu Gak tau tuh yang Gak tau makan Gak tau tuh yang Apapun Gak tau